Al-Fatihah 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 Demikian pula salawat dan salam Senantiasa kita berikan Kepada Nabi kita Muhammad SAW Yang telah Mewariskan kepada kita Syariat yang mulia ini Semoga Allah SWT Menjadikan kita Umatnya yang senantiasa Tamasuk Bisunnatih Berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya Sampai hari Kiamat gelap Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah Jami'an Pada kesempatan kali ini Izinkan kita Membacakan Tulisan Di dalam kitab utahid ini Yang memaparkan suatu pembahasan Yang berkaitan tentang Larangan berputus asa Dari rahmat Allah SWT Tentunya seorang muslim Di dalam kehidupannya Senantiasa berharap Kepada Allah SWT Bahwasannya Allah SWT Maha pengampun Bahwasannya Allah SWT Maha mendengar hambanya Maha mengabulkan permintaan hambanya Ini harus diyakini oleh setiap orang Mu'min dan mu'minah Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah Kita akan bacakan Beberapa dalil Yang dibawakan oleh penulis Yang berkaitan tentang tema Yang telah kita sebutkan tadi Yang pertama Firman Allah SWT Di dalam surat Al-A'raf Allah SWT berfirman Apakah mereka merasa aman Dari makar Allah? Tidaklah orang-orang Yang merasa aman Dari makar Allah Kecuali mereka adalah Kaum yang merugi Kemudian firman Allah SWT Di dalam surat Al-Hijr Ayat ke-56 Allah SWT berfirman Orang-orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya Adalah orang-orang yang tersesat Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Allah SWT menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini Yang pertama Tidak bolehnya seseorang itu merasa aman Dari makar Allah SWT Dari makar Allah SWT Artinya Allah SWT Maha melihat Maha mengetahui Setiap amalan yang dilakukan oleh seseorang itu Diketahui dan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT Apabila seseorang melakukan perbuatan yang buruk Dia akan mendapatkan balasannya Maka jangan merasa aman Dari siksa Allah SWT Allah Maha melihat Allah Maha mencatat semua amalan yang dilakukan oleh setiap hamba Bisa jadi seseorang itu melakukan kemaksiatan Namun dia tetap dalam kesehatan Dalam keluasan dan seterusnya Tapi jangan merasa aman Bisa jadi itu adalah istidroj dari Allah SWT Allah ingin biarkan dia terus menerus di dalam Kubangan kemaksiatan Sehingga nanti Allah Ia akan mencabutnya atau mengazabnya secara tiba-tiba Apabila seseorang merasa aman Dari makar Allah SWT Jangan merasa aman Allah SWT Ia maha membalas dari Apa yang kita lakukan di muka bumi ini Kemudian di ayat yang berikutnya Allah SWT mengatakan Orang-orang yang berputus asa Dari rahmat Allah Adalah orang-orang yang tersesat Mengajarkan kepada kita Agar senantiasa kita berharap kepada Allah Berharap rahmat Allah yang mahaluas Sesungguhnya Allah SWT memiliki rahmat yang sangat luas Seorang yang melakukan perbuatan dosa Sebesar apapun dosa tersebut Selama dia di dunia ini mau bertobat Yakinlah Allah SWT maha Penerima taubat seseorang Oleh karenanya Bertobatlah kepada Allah Yakinlah bahwa Allah SWT mahaluas rahmatnya Dan jangan jadi orang-orang yang berputus asa Merasa dirinya kotor dan Tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Tidak demikian Itu mereka adalah orang-orang yang tersesat Orang-orang yang salah Orang-orang yang tidak mengenal Allah SWT Dengan sebaik-baiknya pengenalan Orang-orang yang mengenal Allah Dia akan terus berharap rahmat Allah SWT Yang sangat luas Kita ambil beberapa faidah Daripada firman Allah SWT tadi Yang pertama di ayat yang telah kita sebutkan At-tahziru minal amni min makrillah Wa annahu min a'udhomi ad-dhunub Ya peringatan dari Rasa aman dari makar Allah SWT Seseorang merasa aman dirinya Tidak diazab oleh Allah SWT Ini termasuk Dosa yang besar Tidak boleh seseorang merasa aman Ya dari apa yang dia lakukan di muka bumi Kemudian dia merasa Allah tidak membalasnya Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini Setelah jeda berikutnya Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulinlah Ya amma ba'du Qaum muslimin rahimani Warahimakumullah Jami'an Kita melanjutkan pembahasan kita Di dalam sebuah tema Yaitu Larangan Ia berputus asa dari Rahman Allah SWT Setelah kita bacakan tadi Ya beberapa ayat Dari firman Allah SWT Yang menjelaskan tema kita ini Maka pada kesempatan ini Kita akan mengambil beberapa faedah Yang penting Ya terkait dengan Ya ayat yang telah kita bacakan tadi Yang pertama Setelah kita sebutkan tadi Peringatan dari Merasa aman Atas azab Allah SWT Ya tidak boleh seseorang merasa aman Ya dari Apa yang Allah akan turunkan Bagi seseorang Ya ketika dia melakukan Kemaksiatan Rasa aman tersebut Termasuk Ya kategori Dalam dosa yang besar Kemudian yang berikutnya At-tahziru minil qunud Min rahmatillah Wa annahum min a'wah Min zhunub Ya Peringatan juga Bagi orang-orang Yang Berputus asa Dari rahmat Allah Putus asa Dari rahmat Allah Termasuk Juga Kedalam dosa-dosa besar Ya tidak boleh seseorang Berputus asa Dari rahmat Allah Dari ampunan Allah Tidak boleh Ya Makanya kita harus mengenal Allah SWT Dengan kita mengenal Allah Bahasannya Allah SWT Mahaluas rahmatnya Bahasannya Allah SWT Mahaluas ampunannya Maka ketika itu Seseorang Ya akan merasa Ya Tidak berputus asa Dari rahmat Allah Ketika seseorang terjatuh Dalam kesalahan Dia akan bangkit Dia akan kembali Berharap kepada Allah Yang maha pengampun Ya Tidak langsung Mempunis dirinya Ya orang yang kotor Sehingga dia pun Bersu'udhan kepada Allah Berburuk sangka Kepada Allah Bahasannya Allah Tidak akan mengampuninya Ya Yang benar adalah Seseorang tetap Ya Berbaik sangka Kepada Allah SWT Dan terus dia Memperbaiki dirinya Ya berbenah Dan meninggalkan Kesalahannya Dan terus Memohon ampun Kepada Allah SWT Kemudian yang berikutnya Kalau digabungkan Dua ayat yang mulia ini Ya Memberikan Ya Pengertian kepada kita Tidaknya setiap orang itu Menggabungkan Antara rasa takut Dan juga rasa harap Kepada Allah SWT Pada waktu yang sama Seseorang takut Ya Akan azab Allah SWT Akan balasan Allah SWT Pada waktu yang sama juga Dia berharap Ya Akan rahmat Allah SWT Ya Tidak dia mencondongkan Rasa harapnya saja Sehingga Sehingga dia pun tidak takut Kepada Allah Rasa harapnya saja Yang dibesar-besarkan Harap akan Ampunan dari Allah Rahmat dari Allah Ya Namun dia meninggalkan Ya rasa takut Kepada Allah Ini juga tidak benar Demikian pula Tidak juga mencondongkan Rasa takut Yang Begitu besar Sehingga dia pun meninggalkan Ya rasa harap Kepada Allah Sehingga dia pun Berputus asa Namun Keduanya ini Harus digabungkan Harus ada pada Waktu yang sama Ya Seseorang Takut kepada Allah SWT Ya Demikian pula Pada waktu yang sama Dia harus berharap Ya Akan rahmat Allah SWT Akan Ya ampunan Allah SWT Akan petunjuk dari Allah SWT Ya Kemudian yang berikutnya Annal khawfa wal raja Min anwa'il ibadah Allati yajibu ikhlasuha Lillahi wahda La syarikalah Ya ini poin yang penting Bahwasannya Rasa takut Dan juga rasa harap Ya Ini termasuk Jenis-jenis ibadah Yang harus Diikhlaskan Hanya kepada Allah SWT Tidak boleh Ada kesyirikan Padanya Ya Sebagaimana telah Kita sebutkan Ya Di pembahasan-pembahasan Sebelumnya Bahwasannya Setiap seorang Mu'min dan Mu'minah Apabila dia Ingin melakukan Suatu ibadah Di dalam Kehidupan ini Harus Dibangun Ibadah itu Di atas Rukun-rukun Ya Yang telah kita sebutkan Yang pertama itu Yaitu rasa cinta Kepada Allah SWT Demikian pula Rasa takut Akan azab Allah SWT Demikian pula Digambungkan Dengan rasa harap Akan rahmat Allah SWT Inilah yang Sering disebut dengan Arkanu Al-ibadah Ya Rukun-rukun Ibadah Yang harus Ada padanya Pada waktu Yang sama Ya Ketiga Karakteristik ini Harus ada pada Setiap diri Seseorang Yang dengannya Dia akan Berjalan di muka Bumi ini Dengan petunjuk Dari Allah SWT Tidaklah Mengedepankan Rasa cinta Yang berlebihan Yang Dengannya Meninggalkan Ya rasa takut Dan rasa Rasa harap Tidak juga Beribadah Hanya dengan Mengedepankan Rasa takut Sehingga Dia melalaikan Rasa cinta Kepada Allah Dan juga Rasa harap Kepada Allah Demikian pula Tidak hanya Mengedepankan Rasa Rasa harap Saja Akan Rahmat Allah Sehingga Dia pun Mengenyapingkan Rasa takut Dan rasa cinta Kepada Allah Akan tetapi Ya Semua itu Harus tergabung Ya Harus ada pada Waktu yang sama Supaya Seseorang Ya Tetap Berada Di dalam koridor Yang benar Dalam beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Itu dia Baru dikatakan Orang yang Benar-benar Melaksanakan Ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Di intinya Rasa cinta Rasa harap Rasa takut Itu Harus Ditujukan Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang Memalingkan Kepada selainnya Maka dia Bisa terjerumus Ya Kedalam Keserikan Yang semua Kita berlindung Darinya Insyaallah Akan kita lanjutkan Pembahasan ini Setelah jeda Berikut ini Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala Rasulullah Ya amma ba'du Qaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Kita kembali Melanjutkan Pembahasan kita Di dalam sebuah tema Yaitu Larangan Berputus asa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kali ini Kita akan Membacakan Riwayat dari Nabi kita Sallallahu wa ta'ala Sallam Pernah ditanyakan Kepada Rasulullah Sallallahu wa ta'ala Apa itu Dosa-dosa Yang besar Maka Rasulullah Sallallahu wa ta'ala Menjawab Asyirkubillah Syirik kepada Allah Kemudian yang berikutnya Al-Ya'su mirrawhillah Berputus asa Dari apa Yang diinginkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang berikutnya Wal-amnu min makrillah Dia merasa aman Dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian disebutkan oleh Ibn Mas'ud Radiyallahu an Qala akbarul kabair Al-ishraq billah Wal-amnu min makrillah Wal-qunut Mirrahmatillah Wal-ya'su mirrawhillah Qawahu abdul razzaq Buasannya dari Athar Ibn Mas'ud Beliau pernah berkata Dosa besar Yang paling besar itu Adalah Berbuat syirik kepada Allah Menyekutukan Allah Kemudian merasa aman Dari makar Allah Kemudian Berputus asa Dari rahmat Allah Dan juga Berputus asa Dari apa yang Diharapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini semua Adalah Ya dosa-dosa besar Yang paling besar Qawmuslimin Rahimani Warahimakumullah Tentunya dari Riwayat yang Barusan kita bacakan tadi Kita bisa Mengambil pelajaran Akan larangan Daripada Merasa Ya berputus asa Dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya kita Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Terkadang Hati kita ini Merasa resah Dan gelisah Ya Tadkala seseorang Terjatuh dalam Kesalahan Dalam kemaksiatan Sering Mendapatkan rasa Cemas Sehingga dia pun Merasa putus asa Yang dengannya Dia pun Meninggalkan Ibadah Sedikit demi sedikit Dia pun berpaling Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Makanya demikian Itu tidak dibenarkan Ya Seorang Tidak boleh Berputus asa Dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mahal Luas Ya Sesungguhnya Rahmat Allah Sangatlah luas Ampunan Allah Sangatlah luas Ya Kita akan Mengambil Beberapa faidah Dari Riwayat Yang barusan Kita bacakan Yang pertama Tahrimul amni Min makrillahi Wal ya'si Min rahmatih Wa anna huma Min akbaril kabair Ya Kama alaihi Al murji'a Wal khawarid Ya haramnya Merasa aman Dari makar Allah Dari balasan Allah Tidak boleh Seseorang merasa aman Sehingga Dengan rasa aman Tersebut Dia akan Terus menerus Dia Terjatuh Dalam kesalahan Bergelimang Di dalam dosa Karena dia merasa Dirinya aman Dari Azab Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak boleh Ya Itu haram Hukumnya Seseorang merasa aman Dia harus takut Akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Membalas Semua perbuatan Seorang hamba Baik yang baik Ya Ataupun yang buruk Kemudian yang berikutnya Larangan juga Ya Berputus asa Dari rahmat Allah Bahwasannya Kedua tersebut Termasuk Ya Dosa-dosa yang besar Ya Kalau kita tahu Ini dosa yang besar Maka Kita harus Meninggalkannya Jauh-jauh Kemudian yang berikutnya An-nashirka A'zamul dhunub Wa akbarul kabair Ya Ini sudah sering Kita ulang-ulang Bahwasannya Syirik itu Adalah dosa besar Yang paling besar Ya Dosa besar Yang paling besar Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala Telah menciptakan kita Telah memberikan Rizki kepada kita Oleh karenanya Orang yang berbuat Syirik Kepadanya Adalah orang Yang telah melakukan Dosa besar Yang paling besar Ya Sampai-sampai Orang yang tidak Bertobat kepada Allah Dari dosa syirik Sampai akhir hayatnya Allah tidak akan Berikan dia ampunan Sedikitpun pada hari Kiamat kelak Ya Saking marahnya Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap Ya Satu perbuatan ini Yaitu Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ini harus terus Kita dakwakan kepada Kaum muslimin Kepada Saudara-saudari kita Bahwasannya Kesirikan ini Merupakan dosa Yang paling besar Ya Berapa banyak orang Terjerumus kepadanya Ya Karena kejahilan Karena tidak memiliki ilmu Kenapa mereka tidak memiliki ilmu Karena tidak ada yang mendakwahkan Karena Banyak orang yang diam Ya Tidak mau Menyampaikan yang hak Entah itu karena malu Segan ataupun Yang lainnya Ya Untuk memberikan ilmu kebaikan Maka kita harus sampaikan Ya Walaupun Ya Di dalam penyampaian itu Kita akan mendapatkan tantangan Kita mendapatkan uji Kita mendapatkan perlawanan Ya Namun ingatlah Kalau tujuan kita benar Insya Allah kita akan Dibantu oleh Allah SWT Intan surullaha yansurkum Kalau engkau menolong agama Allah Allah akan tolong engkau Ya Kemudian yang berikutnya Annal wajib Alal abadi Ayyakuna Bainal khawfi Warraja Fa'idha khawfala Yayas Wa'idha Raja La ya'man Ya Bahasanya seorang muslim Wajib Baginya itu Menggabungkan Antara rasa takut Dan juga rasa Harap Ketika dia takut Ya Dia tidak akan Dia merasa Berputus asa Demikian pula Ketika dia berharap Ya maka dia tidak akan Tidak akan merasa aman Ya Kau muslimin Rahimani Warrahimakumullah Intinya Rahmat Allah Sangatlah luas Ya bagi Kau muslimin Dan muslimah Oleh karenanya Senantiasa kita Mengharapkan Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sekali-kali Kita berputus asa Dari rahmat Allah Dari kasih sayang Allah Dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian kiranya Pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Semoga kita bisa Mengambil Fa'idah-fa'idah Dan kita bisa Menarapkan Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Wa akhiru da'wanan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi